Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Nuzul Rama, konten kreator islamic lifehacks Overthinking atau berpikir berlebihan sama sesuatu yang udah terjadi Ataupun sesuatu yang akan terjadi di masa depan itu udah kayak makanan sehari-hari kita Kita overthinking sama nilai ujian, kita overthinking sama masa depan kita, dan lain sebagainya Nah overthinking ini tuh gak cuma dirasain sama kita-kita aja di masa sekarang teman-teman Dulu di zaman Rasulullah SAW Sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq juga pernah overthinking ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah atau kota Yasrib Dan di tengah-tengah perjalanan mereka beristirahat di Guasur Sementara orang-orang ke Frikurais yang mengejar beliau itu sudah sangat dekat sekali jaraknya Bahkan Abu Bakar As-Siddiq sampai berkata Wahai Rasulullah jika saja salah satu di antara mereka itu menunduk, ia pasti melihat kita Nah disini Abu Bakar As-Siddiq merasakan kecemasan ataupun overthinking Gimana nanti kalau misalnya orang-orang Qurais itu melihat kita terus membunuh kita ya Rasulullah Tapi disclaimer disini teman-teman ya Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu beliau mencemaskan Rasulullah SAW jika terbunuh atau terjadi sesuatu sama beliau Tidak mencemasi diri beliau sendiri seperti itu Nah disini kemudian Rasulullah SAW menenangkan hati Abu Bakar As-Siddiq Beliau berkata, Wahai Abu Bakar apakah kamu kira bahwasannya kita ini cuma berdua? Ketahuilah bahwasannya yang ketiga adalah Allah SWT Maksudnya apa? Bahwasannya Rasulullah SAW menenangkan hati Abu Bakar As-Siddiq Wahai Abu Bakar kita ini gak cuma berdua loh Allah yang selalu bersama kita dengan pertolongannya Allah loh yang akan memalingkan pandangan orang-orang Qurais itu Nah ini mungkin jadi tips pertama buat teman-teman untuk ngilangin overthinking Yaitu dengan percaya bahwasannya Allah SWT yang akan menolong kita Allah loh yang membuat skenario masa depan kita Jadi kita gak perlu cemas Don't worry be happy Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah dengan melakukan hal-hal bermanfaat Melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Kemudian tips kedua untuk menghilangkan overthinking atau berpikir berlebihan adalah Menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak sepuluhnya di tangan kita teman-teman Tapi di tangan Allah SWT Nah hal-hal yang ada di tangan kita itu adalah apa saja yang bisa kita lakukan sekarang Usaha-usaha apa yang kita bisa ikhtiarkan Sementara sisanya apa yang akan terjadi kita serahkan kepada Allah SWT Selanjutnya kita percaya bahwasannya apa yang kita lakukan sekarang ini itu gak akan sia-sia di masa depan nanti teman-teman Overthinking itu membawa kita takut untuk berbuat sesuatu di masa sekarang Takut sama pilihan ataupun langkah yang kita ambil itu akan bermuara kepada sesuatu yang salah Nah disini kita mesti percaya bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti bernilai Pasti ada hikmahnya Ya selagi niat kita dalam hati itu untuk hal-hal yang baik Maka apapun yang kita lakukan itu pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil Dan yang terakhir alih-alih kita memikirkan hal-hal yang belum pasti di masa depan Atau overthinking tadi kita diajurin untuk selalu berzikir kepada Allah SWT Untuk apa? Untuk mengisi pikiran-pikiran kosong yang ada di dalam diri kita Karena overthinking itu pasti datang ketika kita lagi nganggur Ketika pikiran kita lagi kosong gak mikir apa-apa Nah disitulah overthinking datang dan Atau juga kita bisa mengisi waktu-waktu kosong kita dengan melakukan hal-hal bermanfaat Seperti membaca buku, menulis, ngembangin skill dan lain sebagainya Itulah beberapa Islamic life hacks untuk menghindari overthinking Atau berpikir berlebihan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua Dan juga untuk aku sendiri Karena beberapa hari ini aku juga lagi overthinking mikirin Masa depan harus gimana Bahkan lagi bikin konten ini juga lagi overthinking ini Kalau jelek gimana Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua Dan Islamic life hack apa yang ingin teman-teman tahu Silahkan komentar di bawah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya